Halo teman-teman semua, selamat jumpa kembali bersama saya Arga Dewanto masih di video pembelajaran software 3D Blender kali ini kita akan belajar mengenai Rigid Body salah satu simulasi yang ada di software 3D Blender contohnya seperti ini, kita memberikan efek benturan atau gravitasi pada suatu objek padat langsung saja kita mulai tutorialnya disini kita sudah memiliki Cube, kita pilih Cube lalu yang pertama adalah kita masuk ke Physics Properties ada di sebelah kanan menunya nomor 2 dari bawah, Rigid Body oke jika sudah aktif disini ada 2 tipe, tipe aktif dan pasif kita coba yang aktif dulu saya tekan spacebar atau play, maka benda yang sudah kita memberikan efek Rigid Body akan terjatuh karena dia aktif lalu jika dia pasif, dia tidak jatuh atau tidak tergravitasi namun jika kita taruh benda di atasnya, dia dapat menahannya kita bisa memberikan benda bola misalkan dengan UV Spear nah bola ini kita letakkan di sebelah atas oke, kurang lebih ukurannya seperti ini saya beri set smooth dulu lalu kita berikan Rigid Body pada bola ini tipenya aktif maka bolanya akan terjatuh dan tertahan oleh Cube namun bola ini tidak memantul kita bisa memberikan efek memantul atau bounceiness pada bola ini kita aturnya di klik aja objeknya terlebih dahulu ada di sebah-bawah surface response-nya disini bounceiness kita naikkan nilainya kurang lebih misalkan seperti ini namun juga kita play belum ada perubahan karena yang dibutuhkan adalah kita memberikan efek bounceiness juga pada objek yang pasif nah disini biasanya kita pentokin di angka 1 nanti pengaturannya di objek yang pasif nilai bounceiness-nya kita ulang kita tekan play maka bola sudah memantul oke kemudian coba kita modifikasi otak ini ya pipnya kita tarik kalau lebih seperti ini lalu adjustnya saya turunin yang sebelah kiri maka kita lihat bolanya akan jatuh ke tempat yang lebih rendah nah itu adalah basic dari Rigid Body nah kita coba menambahkan objek lain misalkan saya menambahkan objek silinder saya kecilkan kalau lebih seperti ini saya scale sumbu X-nya saya S eh sorry sumbu Z-nya saya scale seperti ini dan silinder ini nah kita berikan Rigid Body kembali kita play nah begitu hasilnya kita juga bisa mengatur berat dari nah benda-benda yang kita berikan Rigid Body saya set dulu oke disini kita klik objeknya masuk ke physics properties disini ada masanya disini tertulis 1 kg coba kita kurangin misalkan apakah ada perubahan agak lebih ringan kita ulang kembali ya ini kita berikan berat misalkan 5 mas ya 5 kg kita play nah maka silindernya akan terpental kita bisa menambahkan objek objek lain ya saya menambahkan cube saya kecilkan saya scale sumbu X-nya disini kita berikan Rigid Body kembali tipenya aktif kita coba play ini akan terpental jika ini kita berikan berat yang besar misalkan 300 kg maka dia tidak begitu terpengaruh oleh benda yang menabraknya oke demikianlah tutorial kali ini mengenai Rigid Body yang ada di 3D Bender terima kasih yang sudah menonton like video ini jika kalian suka silahkan komentar jika ada yang ditanyakan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya selamat menikmati selamat menikmati